oke halo teman-teman bedelar nah kali ini kita punya sebuah unit PCP double tabung black army vipper ya dan kali ini kita coba akan pembuktian seberapa tinggi power yang dihasilkan dari PCP double tabung black army vipper dan juga seberapa irit sih angin yang dikonsumsi ya dan kali ini kita sudah siapkan unitnya yang berada pada depan saya ini dan kita siapkan juga alatnya kronometer yang ada di depan sana oke anginnya ini sudah jadi isi sekitar 2500 PSI dan kita gunakan mimis mimisnya kita pakai mimis jawara GR8 kita coba saja langsung untuk pembuktian uji fpsnya dan nanti kita juga akan coba untuk lihat seberapa irit sih powernya dari senapan ini ya seperti itu oke untuk tembakan yang pertama oke untuk tembakan yang pertama oke tembakan yang kedua tembakan yang ketiga tembakan yang keempat tembakan yang kelima tembakan yang keenam tembakan yang ketujuh tembakan ke delapan tembakan ke sembilan tembakan ke sepuluh ke 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 160-an 800 setengah 850-an ya fpsnya stabilnya disitu tembakan ke-18 tembakan ke-19 tembakan ke-20 Oke ya kita lihat di 20 kali tembakan berapa yang dikonsumsi untuk anginnya jadi tadi kita start di sekitar 2500 PSI ya untuk anginnya dan saat ini angin yang ada pada senapanya masih sekitar 2100 jadi 20 kali tembakan hanya berkurang sekitar 400 PSI 400 PSI aja ya jadi cukup lumayan irit kalau menurut saya ya teman-teman dan juga cukup stabil ya walaupun tidak sestabil itu namun cukup lumayan stabil apabila mungkin teman-teman ingin menjadikan senapan ini jauh lebih stabil lagi mungkin nanti bisa di upgrade beberapa part tambahan seperti pair hammer maupun juga valve mizumi nya atau juga bisa ditambah regulator sekalian supaya jauh lebih stabil lagi kalau kebutuhan kalian untuk kompetisi ya seperti itu tapi kalau hanya untuk pemakaian biasa sudah cukup oke sih kalau untuk senapan ini dan eh pengaruh besar kecilnya power itu juga berbagai faktor teman-teman diantaranya mungkin anginnya ya angin pada senapanya tekanannya atau juga mungkin bisa dari mimis atau juga mungkin bisa dari setelan paprik dari senapanya maupun juga setelan dari si senapanya bisa setelan medium bisa kenceng bisa juga setelan kecil ya seperti itu dan kali ini setelannya ini setelan medium menghasilkan fps yang bisa kalian lihat sendiri tadi dan cukup irit juga untuk anginnya 20 kali tembakan bisa mengonsumsi sekitar 400 PSI masih sisa 2100 PSI mungkin kalau untuk 40 kali tembakan masih bisa ya teman-teman diisi 2500 PSI menghasilkan 40 kali tembakan sepertinya masih bisa banget ya bahkan lebih jadi cukup lumayan irit jadi untuk kalian yang bertanya-tanya apakah double tabung itu seirit itu jawabannya seirit itu ya oke mungkin apabila ada ada pertanyaan terkait senapan PCP double tabung black army fiber ini bisa langsung ditanyakan ke CS kami yang ada di bawah sini untuk info pemesanannya juga untuk harganya cuma 5,2 juta rupiah sudah bisa langsung bawa pulang unit senapan sekeren dan juga semewah ini ya seperti itu sobat-sobat berdealer apabila ingin berkunjung kemari ke gudang kami bisa juga untuk lihat stok senapan secara langsung bisa datang kemari alamat kami berada di parekediri jawa timur atau yang rumahnya jauh juga bisa kirim lewat ekspedisi jadi packingannya nanti dijamin aman dan juga safety sampai tujuan oke teman-teman berdealer mungkin gitu dulu informasinya terima kasih banyak dan salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati